Veto Kikuat, Tinggi, Energi, Tampan, Dengan Aura Yang Dalam Di Matanya Temperamen semacam ini sendiri jauh melampaui Daniel Suh. Dia juga jauh lebih berani daripada Deriantang dan Gerritang. Dia adalah orang yang memiliki potensi. Meskipun beberapa orang tidak memiliki tampilan luar yang menakjubkan, tapi selama mereka memiliki temperamen, bahkan jika mereka berdiri di tengah orang banyak, mereka dapat dilihat dalam sekejap. Eric Ling meliriknya sedikit dan merasa bahwa orang ini luar biasa. Mengikuti Veto Kikuat, ada dua anak muda lainnya. Setiap pemuda sangat energi dan temperamennya sebenarnya sama dengan Veto Kikuat. Seorang pria dalam setelan cian, dengan kepala botak, memberikan kesan ketangguhan. Yang lainnya adalah seorang pria berjas merah dengan poni di rambutnya, seperti seorang ksatria. Tuan muda King, Tuan muda Lang, tidak disangka kalian juga sudah datang. Daniel Su melihat tiga orang ini, memberikan hormat yang dalam, lalu berkata kepada Veto Kikuat, ada orang yang masuk tanpa undangan dan menyelinap masuk untuk makan. Benar-benar mempengaruhi martabat pameran ini, menurunkan kelas semua orang. Aku sedang menasehati orang ini, tidak disangka dia begitu tidak tahu malu dan tidak mendengar perkataanku. Oh, ada orang yang berani memasuki pameran yang diadakan oleh keluarga Ki. Bahkan menumpang makan dan minum. Apakah orang itu sudah bosan hidup? Veto Kiku mengerutkan kening, siapa? Daniel Su menunjuk dengan angkuh pada Eric Ling yang sedang mengupas jeruk pusar, itu dia. Awalnya menantu tidak berguna keluarga Su ku, menumpang tinggal dan makan selama tiga tahun, kemudian mencari pelakor di luar, membuat malu keluarga Su. Sekarang diusir keluar dari keluarga Su, tidak ada bedanya dengan pengemis jalanan. Veto Kiku melirik Eric Ling. Melihat Eric Ling duduk dalam posisi santai dan mengupas jeruk pusar. Kemudian memasukkannya ke mulutnya sepotong demi sepotong dan tidak peduli dengan kata-kata orang-orang di sekitarnya. Ada penghinaan yang mendalam di mata Veto Kiku. Kali ini, keluarga Ki menjadi tuan rumah pameran Master Freddy Hall. Semua orang yang diundang adalah orang-orang berpangkat tinggi dari Zhonghai, semuanya berkualitas tinggi dan berpendidikan. Pada saat ini, melihat Eric Ling makan buah-buahan seperti orang norak, Veto Kiku tiba-tiba merasa sangat jijik. Pria berjas biru di sebelah Veto Kiku melangkah maju dan melirik Eric Ling dengan dingin. Eric Ling, kan? Apakah bisa mengeluarkan kartu undangan? Ini adalah Tuan King yang dipanggil Daniel Su. Pria lain yang menyerupai seorang ksatria adalah Tuan Lang. Eric Ling masih duduk di tempat dan makan jeruk pusar, terlihat sangat menikmati. Pria berbaju hijau itu menjadi lebih tidak senang, jika kamu tidak bisa mengeluarkan kartu undangan, artinya kamu tidak layak masuk ke tempat seperti ini. Aku hanya bisa memanggil Satpam untuk mengusirmu keluar saja. Setelah berbicara, pria berbaju hijau memberi isyarat, segera seorang pria kuat berjalan dengan dua penjaga keamanan. Pemimpinnya adalah pria yang agung. Meskipun dia mengenakan seragam keamanan, dia masih tidak dapat menyembunyikan kemarahannya. Dior adalah manajer keamanan yang bertanggung jawab atas pameran In. Manajer keamanan berkata, Tuan King, ini adalah kelalaian ku sebagai manajer keamanan, membiarkan orang seperti ini menyelinap masuk. Aku akan menyelesaikan masalah ini untukmu. Pria muda itu sedikit mengangguk, pameran akan segera dimulai. Untuk orang-orang yang tidak bersih seperti itu, lebih bok diusir keluar sesegera mungkin. Baik, pria itu berlutut dan memberi hormat, lalu berbalik dan menatap Eric Ling dengan perasaan angkuh, Bocah, keluarkan kartu undanganmu. Kalau tidak bisa mengeluarkannya, aku hanya bisa menyuruh orang membuangmu keluar. Eric Ling mengunyah jeruk pusar, merasakan nikmatnya mengupas. Setelah memakan potongan terakhir jeruk pusar, dia teringat akan kelezatan di dalamnya. Kemudian Eric Ling mengangkat kepalanya, Aku tidak punya kartu undangan. Manajer keamanan berteriak, Kamu memang benar orang yang menyelinap masuk. Sini, lempar dia keluar. Cari tempat yang tidak ada orangnya lalu patahkan kakinya. Baik, manajer. Kedua satpam itu melangkah maju dengan cepat dan hendak menarik Eric Ling. Eric, kenapa kamu ada di sini? Pada saat ini, Riana Lu dan Jenny Hu berjalan mendekat. Melihat Eric Ling, Riana Lu sangat senang dan langsung menepuk pundak Eric Ling layaknya sepasang kekasih dekat. Eric Ling tersenyum dan berkata, Mereka semua berkata, Aku menyelinap masuk untuk makan dan minum. Riana Lu terdiam. Riana Lu waktu itu melihat sendiri Eric Ling menekan Sarah Han dan Samuel Han, membuat cacat putra Sarah Han di depan mereka, membantunya membeli road corp dengan harga yang sangat murah. Riana Lu selalu berterima kasih atas kejadian ini. Veto, Eric adalah teman baikku. Dia tidak akan datang ke sini tanpa alasan, seharusnya sudah diundang. Tolong hormatiku dan jangan mempermalukannya. Riana Lu memberanikan diri dan berkata pada Veto Ki. Veto Ki melirik Riana Lu dengan minat yang kuat di matanya, dan tersenyum, Boleh, karena Riana sudah memohon padaku, tentu saja aku harus menyetujuinya. Setelah itu, Veto Ki berkata pada Eric Ling, bayar harga makanan di sini, aku tidak akan mempermasalahkannya lagi denganmu. Manager keamanan segera berkata, makanan dan minuman di setiap meja memiliki konfigurasi kualitas super tinggi, 183.500 yuan per meja. Bocah, bayarkan uangnya. Mengacau, Eric Ling sedikit mengernyit, aku tidak pernah membawa uang ketika pergi keluar. Daniel Su mendengus, tidak punya uang ya tidak punya uang. Untuk apa berkata tidak membawa, seperti mampu membayar saja. Biaya hidupmu Rp2.000 sebulan saja diberikan oleh keluarga Su, Rp180.000. Bahkan seumur hidup ini kamu tidak bisa mendapatkannya. Veto Ki mengangkat alisnya, tidak mampu membayar. Berarti berniat makan dan tidak membayar. Berani makan dan tidak membayar di acara keluarga Kiku. Tuan Muda King berkata, Satpam, potong lidah pria ini, buang keluar juga orangnya. Manager keamanan sudah akan bergerak. Sebelum Eric Ling berbicara, Riana Lu buru-buru berkata, aku yang membayar. Riana Lu mengeluarkan kartu bank dari tasnya, sekarang gesek kartunya. Daniel Su berkata, Riana, dia hanya menantu buangan keluarga Su saja. Statusmu terhormat, untuk apa membantu sampah seperti itu? Dia sekarang berencana tidak membayar di wilayah kekuasaan Kak Veto, tidak menghormati Kak Veto. Kamu membantunya sama saja dengan menyinggung Kak Veto, juga tidak ada gunanya untukmu. Ini sama saja dengan menambahkan bahan bakar dan cukah. Tuan King juga berkata, yang Daniel katakan benar. Riana, kamu adalah orang yang keluarga Kiku undang untuk menjadi ambasador. Menggunakan uang keluarga Kiku untuk membantu orang yang menyinggung keluarga Kiku rasanya tidak terlalu baik, kan? Riana Lu tiba-tiba malu. Ambil uang orang dan membantu orang lain. Pada saat ini, Jenny Hu tiba-tiba berjalan mendekat, dia juga temanku. Tuan King, kamu begitu agresif rasanya tidak baik, kan? Jenny Hu tidak memiliki kesan yang baik tentang Eric Ling, tetapi dia tidak ingin melihat Riana Lu dijatuhkan, jadi berdiri langsung dan menarik tangan Riana Lu. Keluarga Hu, juga merupakan anggota majelis SPZ. Tuan muda King melirik Jenny Hu dan terkejut dengan kecantikan Jenny Hu. Butuh waktu lama baginya untuk tenang, dia tidak memiliki undangan, menyelinap ke sini untuk menumpang makan. Kak Veto hanya menyuruhnya membayar saja, kenapa jadi agresif? Aku yang membayar, sudah bisa kan? Jenny Hu mengeluarkan kartu banknya, menggesek kartu untuk membayar di tempat, kemudian membawa Eric Ling dan Riana Lu pergi dari sana tunggu. Daniel Su berkata pada saat ini, Nona Hu sudah membantu menantu tidak berguna keluarga Su untuk membayar, sangat setia. Namun, dia tidak mempunyai kartu undangan, seharusnya diusir keluar. Tempat seperti ini, tidak boleh dimasuki oleh sembarangan orang. Jenny Hu menoleh dan menatap Daniel Su, Daniel, Kak Veto saja tidak berkata apa-apa, kenapa kamu begitu cerewet? Daniel Su mundur ke belakang Veto Ki dan berbisik, Kak Veto, sampah seperti itu bisa-bisanya membuat Riana dan Jenny membantunya, kelihatannya sangat pandai menggoda wanita. Ini adalah pameran untuk menikmati seni, bukan untuk menggoda wanita. Sikap seperti ini sangat murahan, harus diusir keluar. Daniel Su sangat pintar, menangkap poinnya. Daniel Su secara alami tahu bahwa dia bermasalah dan menjengkelkan. Veto Ki juga tidak akan menyukainya. Tetapi Daniel Su tahu bahwa Veto Ki adalah tuan muda kelas 1, dan memiliki kesukaan pada Jenny Hu dan Riana Lu. Saat ini melihat dua wanita ini membantu seorang sampah, hatinya pasti tidak akan senang. Ketika dia menyebutkannya saat ini, itu menusuk hati Veto Ki. Veto Ki berkata, Daniel benar, tidak ada kartu undangan, yang berarti tidak memenuhi syarat untuk datang ke tempat seperti ini. Harus diusir. Hari ini keluarga Kiku mengadakan pameran untuk Master Freddy Hall, bagaimana bisa semua orang murahan masuk untuk menumpang makan. Menurut pendapat Daniel Su, Eric Ling bagaimanapun juga hanyalah sampah kecil. Untuk mengusir Eric Ling hanya perlu satu kalimat dari Veto Ki. Kekuasaannya tinggi, dapat terlaksana hanya dengan satu kalimat. Veto Ki bicara lagi dan manajer keamanan membawa beberapa penjaga keamanan untuk melakukan sesuatu kepada Eric Ling. Hal ini membuat Jenny Hu dan Riana Lu sangat kesulitan. Dibandingkan dengan keluarga Ki, keluarga Hu tempat Jenny Hu berbeda jauh. Keluarga Ki juga merupakan penyelenggara kali ini. Jenny Hu tidak punya pilihan selain berbisik kepada Eric Ling, Eric, bagaimana kalau aku mengantarmu keluar? Riana Lu tidak bicara, dan menarik Jenny Hu, memberi isyarat agar Jenny Hu tidak berbicara. Dia tahu bahwa Eric Ling adalah Tuan Ling. Jenny Hu berkata, Kak Riana, bukan aku yang tidak ingin membantunya, tetapi aku tidak dapat membantu. Keluarga Ki memiliki status yang sangat tinggi di Zhonghai dan menjadi Tuan Rumah Pameran ini. Riana Lu menggelengkan kepalanya, dia tidak membutuhkan bantuanmu. Jenny Hu tampak bingung. Hentikan, aku yang mengundangnya. Lucy Li berjalan pada saat ini, meraih lengan Eric Ling, dan menatap Veto Ki, Veto, meskipun keluarga Kimu adalah penyelenggara utama, tapi keluarga Liku adalah penyelenggara bagian. Seharusnya memiliki hak untuk mengundang seseorang, kan? Adegan ini mengejutkan banyak orang di sekitar. Ini sudah menjadi wanita cantik ketiga yang berdiri dan membantu Eric Ling. Pemuda tidak berguna ini memiliki persona yang begitu besar. Daniel Su semakin bersemangat melihat pemandangan ini. Apakah anak ini begitu tak terkalahkan dalam menggoda wanita? Mata Veto Ki juga menunjukkan ketidakpuasan yang mendalam, tetapi tidak efisien untuk mengatakan lebih banyak, ternyata kamu yang mengundangnya. Keluarga Limu tentu memiliki hak untuk mengundang orang. Hanya saja lain kali gosok matamu lebih bersih, jangan membawa sembarangan orang ke sini, membuat malu kami semua. Setelah bicara, Veto Ki mendengus dingin dan berbalik untuk pergi. Tuan Muda King berkata di samping, Kak Veto, masalah ini dilupakan begitu saja. Veto Ki berkata, keluarga Li menjadi penanggung jawab bagian pameran kali ini. Semua dekorasi di sini diselesaikan oleh keluarga Li. Mereka memang boleh mengundang tamu ke sini. Aku juga tidak bisa berkata apa-apa. Tuan Muda King berkata kecil, selama Kak Veto bersedia, bisa langsung mematahkan kakinya, tidak ada yang berani mengatakan apapun. Veto Ki menggelengkan kepalanya, pameran belum dimulai, jadi mal kita fokus pada situasi keseluruhan. Ampuni dia kali ini. Daniel Su kecewa, dia pikir dia bisa memberi pelajaran pada Eric Ling. Sayang sekali, saat ini, apakah aku sudah memperbolehkanmu pergi? Suara dingin terdengar. Semua orang menoleh untuk melihat sekeliling. Eric Ling yang berbicara. Orang yang dimaksud Eric Ling secara alami adalah Veto Ki yang baru saja berbalik untuk pergi. Veto Ki berbalik dengan rasa ingin tahu dan menatap Eric Ling dengan tatapan main-main. Oh, apakah kamu masih memiliki sesuatu untuk dikatakan? Veto Ki, putra Hendra Ki. Eric Ling perlahan mendekati meja bundar, mengambil kotak lafite asli, dan membukanya perlahan-lahan. Veto Ki dengan bangga berkata, ya, aku adalah calon kepala keluarga Ki. Ayahku sekarang adalah wakil ketua majelis, wakil presiden SPZ. Meskipun kamu terlihat lumayan, tapi aku tidak suka caramu berbicara. Eric Ling membongkar sedikit demi sedikit, mengeluarkan botol anggur, kemudian mengatupkan mulut botol, berjalan menuju Veto Ki selangkah demi selangkah. Menjadi orang, yang paling penting adalah mengenal diri sendiri. Setelah mengatakan itu, botol anggur di tangan Eric Ling tiba-tiba menghantam kepala Veto Ki. Brak, botol anggur pecah dan anggur memercik kemana-mana. Kulitnya tertusuk kaca dan darah mengalir. Veto Ki yang kuat tiba-tiba duduk di tanah. Veto Ki pusing dan butuh beberapa detik untuk tersadar akan apa yang terjadi lalu tiba-tiba meraung, kamu menantu terlantar yang diusir oleh keluarga Su berani memukulku. Satpam, bunuh dia untukku. Manajer keamanan, dengan empat penjaga keamanan yang kuat, bersiap menerkam Eric Ling. Eric Ling berdiri diam di tempat, berdiri dengan kedua tangan di belakang, dan berkata dengan dingin, aku memukulmu adalah untuk memberimu sebuah pelajaran, menyuruhmu berhati-hati dalam bicara dan bertindak. Kalau kamu berani membiarkan orang-orang ini menyerangku, keluarga Kimu, apakah tidak ingin hidup lagi? Saat botol Eric Ling ini dilemparkan, semua menjadi heboh. Semua tatapan mengarah kepadanya. Sepertinya tujuan Eric Ling bukan kepada Veto Ki, tetapi kepada setiap orang di sana. Veto Ki dipukul. Siapa orang ini sebenarnya? Pakaian di tubuhnya juga tidak mencapai 200 yuan jika dijumlahkan semua. Dengan begitu, sampahnya dirinya masih berani memukul Veto Ki. Sudah tidak ingin hidup lagi dia. Orang ini pasti harus mati. Veto Ki menguasai setengah harta keluarga Ki, ayahnya wakil ketua majelis di SPZ. Orang yang begitu besar, jika dipukul juga tidak memerlukan waktu yang lama. Victor Han, Veli Zhang, Vivi yang ketiganya sudah datang dengan cepat. Setelah melihat ini, Veli Zhang pun berkata, dia, dia lagi. Orang ini terlalu sombong, Veto Ki pun berani dipukul olehnya. Waktu itu saat reunian bersama teman-teman, Eric Ling menyuruh orang untuk memotong tangan Victor Han secara terang-terangan. Saat itu Simon Li sebagai ketua di keluarga Li, Hendra Ki sudah ditempat untuk Eric Ling dan menekan Victor Han. Veli Zhang dan Vivi yang adalah saksi. Masalah ini meninggalkan kesan yang begitu dalam untuk dia, dan setelah masalah itu juga mereka diperingati oleh orang untuk tidak menyebarkan saksi di hari itu. Dan saat melihat kehadiran Eric Ling di hari itu, dia merasa cemas. Vivi yang berkata dengan gemetaran, anak ini dulunya sangat tidak berprestasi di kelas. Tidak disangka sekarang dia begitu berani. Kakak Victor, bagaimana cara membunuh dia? Victor Han berdiri di tempat dan tidak bergerak, tatapannya terlihat dia sedang takut. Weli Zhang memegang pundak Victor Han, Kakak Victor, kamu bicaralah, orang ini dulunya pernah melawan kamu. Kalau dia dibunuh oleh keluarga Ki hari ini, bukankah dendammu terbalaskan? Victor Han tersadar. Dengan cepat dia menggelengkan kepala, keluarga Ki tidak mungkin bisa melawan dia. Kalau keluarga Ki cerdik, harusnya cepat minta maaf kepadanya. Kalau tidak, keluarga Ki akan habis. Vivi yang dan Weli Zhang menarik panjang napasnya. Weli Zhang berkata dengan gemetaran, Kakak Victor, ini tidak mungkin. Semua orang meremehkan Eric Ling, wajah Victor Han menjadi ketakutan. Yang menghancurkan keluarga Han adalah Eric Ling. Kalau bukan kebaikan Eric Ling, aku tidak bisa membeli saham keluarga Han, dan sekarang bukankah Victor Han tidak bisa menikmati hidup kaya? Keluarga Song pernah ditekan olehnya hingga tidak bisa bergerak. Bahkan keluarga Tang pun sepertinya akan tunduk kepadanya. Keluarga Ki dan keluarga Song jika dibandingkan, perbedaannya sangat besar. Bagaimana mungkin mereka adalah lawan Eric Ling? Victor Han tidak membocorkan status Eric Ling, yang aku katakan ini nyata, kalian lihat saja nanti. Kalau kalian ingin pergi, mal ikut aku. Nanti apa yang aku lakukan, kalian ikuti saja. Victor Han seperti teringat sesuatu, dengan cepat bergerak ke arah Eric Ling. Willy, Zhang, dan Vivi yang tidak mengerti, tetapi mereka percaya dengan Victor Han dan juga ikut ke sana. Nenek Su dan Willy Han di saat itu juga tertarik pada keadaan sekitar. Dia melihat Eric Ling yang berdiri jauh di sana dan berkata, Willy Han, coba kamu ke sana tanyakan apa yang terjadi di sana. Baik, Willy Han segera pergi ke sana. Di sekitar Nenek Su juga ada Robert Hu yang ada di sana. Awalnya Nenek Su dan Robert Hu sedang berbicara dengan sangat baik, dan ingin berhubungan baik untuk berbisnis dengan Robert Hu. Dia ingin Robert Hu ikut bergabung dengan bisnisnya. Di saat pembahasan sudah mencapai puncak, akhirnya harus terputus karena perasaan Nenek Su sedang tidak fokus. Robert Hu pun berkata, Nenek Su benar-benar perhatian, hal kecil seperti ini pun dia tertarik untuk ikut campur. Nenek Su berkata, Kali ini aku juga membawa Daniel Su ke sini. Dan dia tidak ada di sekitar sini, aku khawatir jika terjadi sesuatu dengannya. Robert Hu tersenyum dan berkata, Daniel Su masih muda dan berbakat, jika menyuruhnya memimpin keluarga Su untuk membawanya menjadi grup farmasi terbesar kedua di China, dan kalau keluarga Han masih lemah, sepertinya masa depannya tidak akan lama lagi. Keluarga Su akan menjadi farmasi terbesar pertama di China. Sayangnya, keluarga Su tidak ada kesempatan untuk itu. Nenek Su mengerutkan keningnya, C.E.O. Hu apa maksudmu? Robert Hu penasaran, apakah Nenek Su tidak tahu? Nenek Su berkata, Tahu apa? Perusahaan Han Robert Hu berkata, Sampai saat ini, perusahaan Han sudah tidak ada di China lagi. Perkataan C.E.O. Hu aku tidak mengerti, tolong diperjelas. Nenek Su semakin penasaran. Perusahaan Jiang bekerja sama dengan perusahaan Han milik Larry Chen, masalah misti masih tidak diberitakan. Selama ini masih menjadi berita rahasia. Masyarakat biasa otomatis tidak akan tahu. Tetapi di dunia ini tidak ada yang bisa tersembunyi. Sebagian besar orang besar sudah mengetahui hal itu. Robert Hu, Tuan Ling menyuruh Fuat Jiang dan Larry Chen bekerja sama untuk membeli saham perusahaan Han. Membangun perusahaan farmasi yang baru, yang dinamakan misti. Masalah ini, Nenek Su sudah mengetahuinya. Nenek Su bergemetaran, Aku benar-benar tidak tahu. Robert Hu berkata, beberapa bulan terakhir ini Tuan Ling selalu muncul untuk menyerang keluarga Song kemudian menyerang keluarga Tang, dan sekarang di keluarga Han, semua dilakukan secara bertahap. Dia mendapatkan keluarga Han yang lemah beserta misti. Terlihat jelas dia mau merubah misti dan menetapkan misti sebagai farmasi terbesar nomor satu di China. Ini kesempatan pertama keluarga Su, diambil oleh Tuan Ling. Nenek Su pun mundur dua langkah ke belakang karena merasa tidak nyaman, dan wajahnya menjadi pucat. Tuan Ling yang sombong ini akhirnya mengurus obat-obatan di rumah sakit. Akhirnya dia mulai mengganti posisi keluarga Su. Nenek Su tiba-tiba merasa lemah. Robert Hu berkata, Aku dengar-dengar Winda Su dari keluarga Su sudah menjadi kekasih Tuan Ling. Waktu itu suami Winda Su yang tidak berguna ini sudah memukul Deryan Tang, maka keluarga Tang pun datang mencarinya. Kemudian kalian memilih untuk mengusir Winda Su dari keluarga Su, lalu memilih berada di pihak keluarga Tang. Tetapi hasilnya, Tuan Ling sendiri yang menjadi bagian dari keluarga Tang dan menekan keluarga Tang. SPZ juga dengan segera mengeluarkan tiga resolusi, membuat keluarga Tang berhenti bekerja. Sekarang, Tuan Ling membeli keluarga Han, dan menjadikannya sebagai farmasi nomor satu di China. Sepertinya saat ini keluarga Su sudah diintai oleh Tuan Ling. Jadi, masalah kerjasama proyek Herbal ini keluarga Hu tidak akan ikut di dalamnya. Karena keluarga Hu tidak bisa melawan Tuan Ling, Robert Hu menolak dengan tegas, dan tidak memberi kesempatan sedikitpun. Nenek Su merasa tertekan, hatinya pun terasa hampir meledak. Tidak lama kemudian, Nenek Su menjadi lebih tenang dan berkata, C.E.O. Hu, bahkan kamu juga takut dengan Tuan Ling. Robert Hu menjawab, bukan takut, tetapi menghormati. Kamu takut karena belum tahu kehebatan Tuan Ling kan? Nenek Su berkata, semoga seperti yang dibicarakan. Robert Hu berkata, gedung SPZ nomor 15 adalah tempat anggota Majelis SPZ untuk rapat dan bekerja. Gedung SPZ nomor 16 adalah tempat Wakil Ketua Majelis Bekerja. Gedung SPZ nomor 17 adalah tempat khusus untuk Brian Ma bekerja. Dengan begitu, kamu sudah tahu gedung tertingginya nomor 18 itu tempat siapa? Nenek Su menggelengkan kepala, siapa? Robert Hu berkata, Tuan Ling. Hanya Tuan Ling yang bisa masuk ke gedung 18. Aku bekerja begitu lama di SPZ, tidak pernah sekalipun aku masuk ke gedung nomor 18. Sekarang harusnya kamu tahu, kenapa Brian Ma bisa begitu mendukung Tuan Ling kan? Nenek Su bergemetaran, kedua matanya melotot besar. Robert Hu berkata, banyak orang mengira Tuan Ling dan Brian Ma adalah teman, teman yang begitu baik, sehingga Brian Ma bisa membantu Tuan Ling berkali-kali. Tetapi sebenarnya bukan, di depan Tuan Ling, Brian Ma hanyalah adik kecil. Aliran darah Nenek Su menjadi semakin ketat, wajahnya menjadi semakin pucat. Kali ini, dia benar-benar mengerti. Biasanya dia sudah berpikir berbagai kemungkinan, tetapi tidak disangka kedudukan Tuan Ling begitu tinggi. Robert Hu berkata, Laurie Jiang sebagai sekretaris utama di SPZ sangat dekat dengan Brian Ma, seharusnya dia tahu asal-usul Tuan Ling. Jadi, Fuat Jiang membawa seluruh keluarga Jiang untuk mendekati Tuan Ling. Pada saat rapat, Fuat Jiang sebagai wakil ketua majelis ini dengan beraninya membantah Bobby Song dari keluarga Song. Itu karena di belakangnya ada Tuan Ling yang membantunya. Bobby Song seketika itu langsung memecat Fuat Jiang sebagai wakil ketua majelis, tetapi dia kembali menarik kembali keputusannya itu, setelah masalah itu dia kembali mengundang Fuat Jiang untuk kembali menjadi wakil ketua majelis. Ini juga karena Tuan Ling. Perkataan ini membuat Nenek Su sangat terkejut. Robert Hu berkata, waktu berhadapan dengan keluarga Tang, Tuan Ling membawa SPZ dan keluarga Jiang untuk menekan mereka, dan langsung memberitahu bahwa akan memberhentikan pekerjaan keluarga Tang. Walaupun keluarga Tang sudah memberitakan untuk mengatasi Tuan Ling dalam tujuh hari. Tetapi jangan terlalu berharap, jika keluarga Su masih ingin hidup, cepat putuskan hubunganmu dengan keluarga Tang. Keluarga Tang tidak mungkin bisa melawan Tuan Ling. Nenek Su tidak percaya, tetapi Effendi Sun dari keluarga Tang yang begitu hebat. Apakah Tuan Ling bisa melawannya? Effendi Sun juga tidak bisa melawan Tuan Ling. Kecuali tiga master disatukan, kemungkinan bisa ada sedikit harapan. Keluarga Tang tidak ada kemampuan untuk mengundang tiga master. Robert Hu menarik napasnya dan berkata, perubahan kepemilikan keluarga Tang adalah hal yang sangat kecil. Karena banyak orang sama sekali tidak mengerti betapa menakutkannya Tuan Ling. Nenek Su, kita sudah kenal sangat lama. Dan semua sudah aku katakan. Robert Hu menarik panjang napasnya dan selesai berbicara. Nenek Su merasa lemas. Kalau orang lain yang membicarakan semua ini, Nenek Su tidak akan mendengarkannya. Tetapi Robert Hu adalah anggota majelis SPZ, kedudukannya sangat tinggi, setiap perkataannya bisa dipercaya. Nenek Su tidak berani menatapnya. Setelah beberapa saat, Nenek Su berkata dengan hormat, terima kasih peringatan dari CEO Hu. Di saat itu, Willy Han datang menghampiri, direktur, masalah sudah jelas. Tuan Ling melemparkan botol ke kepala Fetoki dan saat ini orang-orang Fetoki mulai mendatangi. Nenek Su berkata dengan dingin, Eric Ling tidak berguna, sudah diusir dari keluarga Su, masih begitu beraninya dia. Pantas untuk dibunuh keluarga Ki. Willy Han berkata, tidak sedikit orang yang ikut di dalamnya, apakah kita juga ikut ke sana? Nenek Su berkata, kebetulan saja moodku sedang tidak bok, lebih baik pergi melihat pertandingan saja. Anggap saja sebagai penghilang mood. CEO Hu kamu ikut tidak? Robert Hu awalnya tidak ingin ikut. Willy Han berkata, CEO Hu, sebaiknya kamu ikut saja. Putrimu Jenny Hu juga ada di sana. Robert Hu seketika terkejut, dan mengikuti Nenek Su pergi ke sana dengan terburu-buru. Semua orang berbondong-bondong ke sana melihat kepala Fetoki yang berdarah karena Eric Ling. Orang-orang membantu membersihkan darah dengan tisu. Sedangkan Eric Ling seperti tidak bersalah, dia berdiri di tempat dan tidak bergerak. Eric Ling, kenapa kamu memukul orang? Lucy Li menarik Eric Ling. Masalah ini terlalu tiba-tiba, Lucy Li tidak menyangka Eric Ling begitu gila. Ini adalah Fetoki. Lucy Li tidak terlalu mengenali Eric Ling, dia hanya tahu Eric Ling ada hubungan dekat dengan Master Gralgu. Dan waktu reunian dengan teman-teman, Eric Ling menggunakan pedang Simon Li dan Hendra Ki untuk memotong satu tangan Victor Han. Kelakuan Eric Ling berikutnya Lucy Li tidak tahu lagi. Dia tahu Eric Ling mempunyai kepribadian yang unik, tetapi tidak disangka Eric Ling berani memukul. Di sini bukanlah reunian teman-teman seperti biasa. Di sini begitu banyak orang. Bagaimana kamu menjelaskan tentang kepala Fetoki yang berdarah itu? Melihat Eric Ling tidak berbicara, Lucy Li segera menenangkan Fetoki, kakak Feto, tadi Eric Ling terlalu menggebu-gebu, aku meminta maaf kepadamu. Tolong kamu jangan terlalu menganggap Eric Ling. Pah. Fetoki menamparkan Lucy Li, diam, di sini tidak ada bagian untuk kamu berbicara. Lusi Li memegang wajahnya dan tidak berbicara. Fetoki berkata dengan marah, kepalaku sudah pecah, kamu masih menyuruhku jangan menghiraukannya. Kamu kira kamu siapa? Ketua SPZ, aku ingatkan kamu, masalah ini pasti tidak akan dibiarkan begitu saja. Aku mau nyawanya. Fetoki yang berpenampilan bijaksana awalnya, seketika berubah karena amarahnya meledak. Lucy Li memegang pipinya yang merah, lalu berkata kepada Eric Ling, Eric Ling, maaf aku tidak tahu akan menjadi seperti ini. Fetoki sudah gila, kamu cepat pergi. Sudah seperti ini, dia masih memikirkan Eric Ling. Eric Ling perlahan berjongkok, dengan perlahan membelai wajah Lucy Li, melihat bekas jari di wajahnya, yang salah bukan aku, kenapa aku harus pergi. Aku tidak hanya tidak pergi, aku ingin tetap di sini untuk menjagamu, membalaskan dendammu. Ingin pergi sekarang? Sudah telat, ayahku sudah datang. Fetoki berdiri dan menatap tajam Eric Ling. Di saat itu, Hendraki dan Simon Li keduanya datang. Dua orang dengan status tidak biasa berada di belakang Hendraki. Satu adalah orang tua berumur 70-an tahun, di tubuhnya memakai jubah taois. Walaupun sudah tua, tetapi dia masih semangat, tatapan matanya begitu tajam seperti sudah sering berperang. Hendraki berteriak, semuanya, kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah untuk kedatangan Effendi Sun. Orang tua berumur 70-an tahun itu maju ke depan sambil tersenyum. Effendi Sun, salah satu lima master besar di China. Effendi Sun tersenyum, lalu mendekati kepada seseorang yang tegap di sebelahnya untuk berbicara dan tersenyum kepadanya. Effendi Sun menatapi sekitarnya, semuanya ini adalah teman baikku Tito Ye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.